Intro Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Banjarbaru menggelar pelatihan pengembangan SDM untuk mencetak calon wira usaha muda di tengah pandemi Bertempat di Kota Santri Education Center Jalan Guntung Manggis Kota Banjarbaru Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Banjarbaru menggelar pelatihan pengembangan sumber daya manusia Sabtu 29 Mei 2021 Pelatihan untuk membentuk calon pengusaha baru berupa pelatihan pengembang biakan ikan dengan metode kolom bioflok dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung pemerintah membangkitkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 Menurut Ketua DPD Partai Nasdem Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan Selain mengikut sertakan kader Partai Nasdem juga menyasar calon pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM serta penyandang disabilitas disebutkannya pula pelatihan ini akan terus berlanjut seperti pelatihan pembuatan kain sasirangan pembuatan tempat cuci tangan hingga pelatihan tanaman pangan dengan metode hidroponik Kita tahu kan akses kaum-kaun disiplin itu kan terbatas Nah tugas kita ini untuk membuka akses mereka itu juga dalam berbagai bidang karena kita ini kan pejabat yang sudah bicarakan sebagai kota inklusif Jadi kota inklusif itu ada yang berbeda-bedakan orang itu apakah semuanya mempunyai hak yang sama Mabagawi, Kaba Usaha Nah kita dalam kota Sandri ini mendukung itu kota inklusif Kita kalau ada pelatihan kita buahannya empat akan dua gitu Nah kalau ada pelatihan kita kada mempatakan ini Mabagababubuhannya hendak berkembang Nah kita kasihan dengan buahannya Tetapi ketika kita pelatihan kita kada ingat Nah ini kan cukup banyak 20-an dari 50 kan Ya kalau mungkin kada semuanya Tapi kan paling kada insya Allah ada karena yang sukses Nah itu kan bisa jadi ano, terano bisa jadi toladan bagi yang kawan-kawannya yang panujar Ini empat pelatihan disini untuk sukses Sidi melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih Terima kasih